Pemirsa di kuyur hujan lebat, banjir bandang yang menerjang dua desa di Kabupaten Nagan Raya mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak dan dipenuhi lumpur dan material kayu. Sejumlah rumah warga desa Belang Merandeh dan desa Babasua, kecamatan Butung Atih Banggalang, Kabupaten Nagan Raya rusak parah setelah dihantam banjir bandang. Banjir bandang yang muncul secara tiba-tiba ini terjadi pada Senin Malam akibat tingginya curah hujan di kawasan Pegunungan Butung Atih. Selain merusak rumah warga, material kayu yang dibawa arus juga menutupi ruas jalan dan pemukiman warga. Hingga selasa pagi, warga masih berjibaku membersihkan material kayu yang menutupi akses jalan. Sementara bagian dalam rumah warga masih dipenuhi lumpur dan belum dapat dibersihkan karena minimnya sumber air. Warga mengaku akibat banjir bandang ini banyak harta benda warga yang hilang terbawa arus. Merusakkan rumah warga, banyak kerugian yang dirasakan oleh warga, banyak sampah masuk ke dalam rumah, kayu-kayu, sehingga banyak kedai-kedai yang merata, juga menasah menjadi korban. Di dalam rumah ada lumpur juga? Ada, banyak lumpur di dalam rumah. Sejumlah warga kini terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Warga berharap adanya bantuan. Sementara untuk jumlah korban terdampak banjir bandang ini masih didata oleh petugas. Dari Kebupaten Naganraya, Apsah Ainyus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.